Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana mencari paper-paper kita yang masuk di dalam skopus. Contohnya, kita bisa searching melalui auto-search. Nah, di sini bisa dimasukkan nama, misalkan saya ini namanya, nama belakangnya Mas Tiasa, nama belakangnya. Seserama. Kita searching, ternyata di sini ada nama saya, kemudian hanya punya 5 dokumen dengan H-index 3. Nah, akan tetapi saya di sini ada beberapa paper yang sudah dimasuk ke dalam, yang sudah publish di IEEE dan di jurnal lainnya itu belum masuk ke sini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita lihat di sini. Nah, ini nama saya, saya klik. Di sini kita lihat total citasi dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita edit outdoor. Nah, kalau kita belum sign in, maka kita tidak bisa melanjutkan. Kita akan sign in dulu. Kita sign in, seperti ini, kemudian masuk. Nah, maka nanti di sini saya sudah ada 5. Sebenarnya ada 8 paper yang sudah publish, namun belum masuk ke skupus. Nah, caranya mencari adalah kita bisa lakukan di edit autoprofile. Di sini ada macam-macam nanti menggabungkan profile, kemudian meremove dokumen, dan sebagainya. Nah, kali ini, ini adalah kita mencari paper yang sudah kita presentasikan, atau kita sudah publish di jurnal-jurnal yang skupus, namun belum masuk di sini. Nah, kita akan melalui, ini ada menu, process to make change. Nah, di sini, di sini bisa cari detas nama siapa. Nah, ini karena ID saya banyak, saya sudah gabungkan jadi satu, yaitu di masjidasa ini, kemudian kita cari. Nah, di sini, terlihat ini adalah yang ada, dokumen-dokumen paper yang sudah masuk di skupus. Nah, bagaimana caranya mencari 2-3 paper yang lainnya? Nah, maka saya lakukan di sini, searching dokumen. Nah, ini bisa tuliskan judulnya. Misalkan saya judulnya, ini adalah paper ini sudah dipublish di IEEE, tapi di sini belum muncul. Nah, di sini ada pilihan untuk pencarian artikel, berdasarkan Adobe, berdasarkan title, atau I, atau yang lainnya. Nah, lebih cepatnya kita adalah berdasarkan title. Nah, kemudian kita lakukan searching. Nah, ternyata di sini belum ketemu, belum masuk di sini. Nah, tetapi di IEEE itu sebenarnya sudah ada, tapi tinggal di sini belum masuk. Nah, contoh yang lain yang sudah masuk, yang mana? Ini. Misalkan ini, saya sudah masuk ini, paper ini, ini di-publish di IOP. Kita coba searching. Nah, ternyata ada. Ini adalah paper saya dengan teman-teman yang lainnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, yaitu kita klik, ya, selalu kita confirm author. Nah, auturnya siapa saja. Nah, ini ada beberapa autor. Saya, Selamat. Nah. Ini, kemudian, auturnya ada masuk ke saya, ini ada siapa, gitu ya. Ini masuk ke nama saya, lalu kita add. Nah, ini. Ya, kemudian, lalu review application. Nah, ini. Kita klik, kita tunggu. Nah, maka di sini muncul afiliasinya, yaitu UPN Pembangunan Nasional. Kemudian kita confirm dan submit. Nah, berarti nanti ini kita submit. Nah, berarti sudah selesai. Nanti kita tinggal tunggu. Nanti kita dapat email. Ya. Nanti kita dapat email. Nah, biasanya kita dapat email di sini. Nah, ini kita dapat email. Bahwa kita nanti disuruh menunggu. Bahwa ini adalah, di cek dulu apakah nanti ini benar-benar adalah milik saya. Nah, demikian, apa namanya, bagaimana kita bisa memasukkan paper yang sudah publish di manapun yang skopos, tapi belum masuk di skopos. Oke, segitu saja. Sampai jumpa di skopos lainnya. Terima kasih.